Bo, belum tentu. Aku juga mau punya mertua macam ibu. Sombongnya minta ampun. Mas, mas. Kok isonya yang goreng-goreng dipotong-potong? Pecundang ya, hanya ngerusak bangsa doang menggoreng-goreng isu. Itu hanya candaan. Bo, yuk didengar dikit, kenapa? Kalau memang kurang ke THT, periksa dulu ya, mas, ya. Jadi ketika saya mau punya mantu, itu saya udah bilang nih, berdua sama anak saya. Kita yang dikatakan Megawati. Awas loh. Artinya kita ini berbehnika tunggal ika, beragam-ragam orangnya. Membuat ketawa. Pahami ya, biar gak tolol jadi orang ya, ya mas. Sorry. Jadi, bayangkan tapi hiru, ngopi hiru pandai. Maaf. Tapi bukan apa, maksud saya, manusia Indonesia ini, kenapa? Kan bineka tunggal ika. Bukan menghina, mas. Jadi kan harus kan berpadu. Nah, harus berpadu. Fisik dan perasaan. Tapi juga dari apa? Ya itu tadi, rekayasa genetika itu loh. Paham ya? Jadi bukan yang dimaksud dia itu menghina, bloon. Ya, ya mas ya. Gak ada orang yang pengen punya mantu kayak sampeyan itu. Suka salah sambung. Ya, mas ya. Jadi perhatiin. Telinganya dibersihin. Supaya ngedengar. Jangan ngemotong-motong. Kita juga jijik ngeliat kalau punya mantu kayak sampeyan. Paham ya, mas ya? Yang dimaksud dia itu mau tukang bakso, mau tukang gorengan. Artinya bersatu padu. Ya, bersatu padu. Itulah bineka tunggal ika. Ya. Genetik Indonesia ini, ya macam-macam pekerjaannya. Artinya bersatu padu. Paham, jelas mas. Ya, besok cepat-cepat ke THT. Cepat-cepat. Ya, diperiksa dulu kejiwaannya. Ya. Kalau salah mudeng. Ya. Kayak sampeyan. Yang goreng-goreng isu menghina. Itu salah besar. Ya. Bukan menghina. Apalagi ditulis-tulisin. Macam begono. Oon, ya. Oon tuh jangan kebangetan. Kenapa sih, mas? Ya. Udah tukang bakso. Oon juga menghina. Bilang digoreng-goreng begitu. Orang dia bercanda. Ya kan. Artinya, Indonesia ini mau tukang bakso, tukang tempe, tukang tahu. Bersatu padu. Itulah bineka tunggal ika. Genetiknya orang Indonesia Nusantara. Paham loh? Paham gak? Ya. Jadi lo harus berobat dulu. Ya. Kalau punya masalah, ya. Aham.